selamat menikmati bagaimana caranya mengetahui counter printer Epson ini yaitu seberapa banyak printer Epson ini sudah mencetak dan juga bagaimana cara nogel check dan cleaning pada printer ini tapi disini kita akan mencoba ini ya sebenarnya dari komputer bisa tapi ini kita kita tes nogel check dan cleaning tanpa menggunakan komputer ataupun laptop kita langsung menggunakan tombol secara manual bagaimana caranya mari kita lihat teman-teman disini ini tombol power ini tombol photocopy hitam ini photocopy warna dan ini tombol resume jadi sekarang coba mari kita tes ini ya nogel check sekalian untuk mengetahui seberapa banyak printer ini sudah mencetak caranya sekarang coba mari kita matikan printernya selamat ya nanti kita tekan tekan tombol resume terlebih dahulu kita tekan tahan ya kan kemudian tombol power ini hidup terlebih dahulu kita lepas terus ini kita lepas dan ini kita lepas sekarang coba kita mulai ya tapi ini kita lakukan secara cepat ya ini ya coba kita perhatikan ini kita tekan tahan ya nanti ini kita tekan juga tahan hidup langsung ini kita lepas tombol resume nya kita tekan tahan tekan tombol power yuk lepas dan lepas nah gitu agak lebih cepat ya di sini kita bisa tahu ini bagian nozzle check hitam warna sepertinya tidak ada yang ngumpung atau tidak ada yang melubang ya dan sudah dipastikan printer ini bagus untuk digunakan di sini bisa kita perhatikan printer ini tidak pernah digunakan untuk cetak borderless ya di sini white bordernya kita lihat color color fake atau pernah mencetak warna sebanyak 22.400an gitu kalau yang hitam ada sekitar 19.000 halaman jadi total ini eh sekitar 42.340 jadi kalau kita setiap kita gunakan untuk nge-print foto-foto copy ini akan bertambah terus dan ini waktu telah digunakan pada tahun 2019 bulan 8 tanggal 4 seperti itulah cara tes warna dan bagaimana mengetahui seberapa banyak printer ini telah mencetak jadi sekarang kalau kita mau tes ini ya penamanya cleaning ya kalau hasilnya tidak bagus tapi kalau hasilnya bagus mungkin cara ini tidak perlu dilakukan di sini kalau kita mau menggunakan cleaning ya jadi ini tombol resm ini kita tekan ya kan ini cara cleaning manual menggunakan tombol Hai jadi ini kita tekan tahan nanti tombol power ke depan sekali kita lepas nah lepas aja ini printer akan memcleaning atau membersihkan head jika hasilnya buruk atau hasilnya tidak bagus jadi sekarang sekarang seperti ini kita tunggu saja sampai prosesnya selesai jadi kalau untuk mengetahui warna ya nanti setelah eh tombol powernya ini sudah tidak berkedip printer sudah siap untuk dipergunakan lagi jadi jadi proses cleaning sedang berjalan atau berlangsung kita tunggu sampai prosesnya selesai jadi sekarang tunggu saja sekitar mungkin sekitar ini ya sekitar 5 menit mungkin atau 10 menit paling lama oke teman-teman ya lampu power sudah berhenti bergerdip berarti printer sudah siap dipergunakan kembali coba sekarang kita tes fotocopy ya sekali saja kita tes fotocopy hitam udah oke sudah selesai eh semoga cara ini bermanfaat ya lebih kurangnya saya mohon maaf sampai jumpa di video berikutnya terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai